Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Tentunya masih bersama saya Bobi Yang akan menceritakan kisah mistis pendagian gunung Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu panjang umur Bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Cirmai dan Misterinya Part Yang Kedua Cerita ini ditulis oleh Zaidun Koimun Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Buat teman-teman yang punya cerita mistis saat pendagian gunung Yang ceritanya ingin dibawakan ke channel ini Silahkan kalian bisa DM kami melalui Instagram Dan juga disana ada kontak kami Jangan lupa juga follow Instagram kami di Dan tidak usah lama-lama Bagaimana kelanjutan cerita ini Langsung saja ke ceritanya Bersama orang tua itu Saya terus berjalan entah kemana lagi beliau akan membawa saya Jalanan yang saya lalui itu Sangat berbeda Berbeda dengan trek pendakian yang pada umumnya Kali ini jalanan lebih lebar Tanpa ada bebatuan atau akar-akar pohon yang menyumbul dari atas tanah Seakan tidak ada beban berarti Saya melangkahkan kaki itu Saya ikuti saja beliau Tidak berani bertanya Apalagi protes kepada beliau Sampai di suatu tempat Saya melihat musola kecil yang terbuat dari kayu Dan temboknya terbuat dari anyaman bambu Di luar musola adalah taman yang banyak ditumbuhi pepohonan kecil dan bunga-bungaan Walau malam yang cukup gelap Namun apa yang saya lihat itu nampak sangat jelas Terasa indah dan damai di tempat ini Oleh orang tua itu Saya dipersilahkan untuk mengambil air wudhu Dari pancuran air yang ada di samping musola itu Saya pun mengiakan perintah dari orang tua itu Dan bergegas menuju padasan air yang mengalir dari pipa Yang terbuat dari bambu Saya merasakan air itu sangat sejuk Bahkan dingin karena air ini bersumber dari mata air yang ada di gunung ini Setelah selesai berwudhu Saya melangkahkan kaki kembali ke posisi semula Namun saya menoleh ke samping yang berada di sekitar hambaran musola itu Saya kaget Melihat satu kuburan Yang posisinya persis di sebelah kanan saya Namun tidak ada rasa takut sedikit pun Yang ada adalah tanda tanya Kuburan siapa ini? Namun saya tidak berani untuk menanyakan hal ini kepada orang tua itu Saya melangkah menuju tempat semula Sedangkan orang tua itu sudah berada di dalam musola Saya belum berani masuk Sebelum orang tua itu menyuruh saya untuk masuk Lalu saya dipanggil oleh beliau Tanpa protes Segera saya masuk Beliau yang sudah dalam posisi berdiri Menyambut saya dengan senyum Senyum yang sangat menyejukkan Dan membuat saya merasa damai Saat bersamanya disini Saya segera berdiri di belakang beliau Untuk segera sholat berjamaah dengan beliau Sholat malam kami lakukan di musola ini Tahajud dan hajat Lalu diakhiri dengan witir Dan saya dengan husuknya Setelah selesai sholat Tak lantas saya bangkit Saya terus duduk untuk wiridan Selesai wiridan Orang tua itu Membalikan badannya Menghadap ke arah saya Nak Teman kamu akan selamat Dan kamu lah yang bisa menyelamatkan dia Dari awal Pendakian kamu lah yang sebenarnya mampu menjaga dia Mendengar ucapan beliau Saya hanya diam Tanpa mengerti apa maksudnya itu Karena saya merasa tidak mengerti apa-apa tentang hal gaib Di antara teman yang mendaki hanya Kang Jaya Yang terbiasa dan mengerti dengan hal gaib Nak Sekarang Silahkan kamu berdoa kepada Allah Minta kepada Gusti Allah Untuk menyelamankan teman kamu Mintalah kepadanya Dengan kesungguhan hati Eh Nge pak Nge Sekarang Penjamkan mata kamu Konsentrasi dan fokus berdoa Jangan membuka mata kamu Sebelum saya suruh untuk membukanya Lalu orang tua itu Kembali membalikan badannya Menghadap ke arah kiblat Beliau memejamkan mata Lalu saya pun ikut beliau Memejamkan mata saya Kita beralih ke sudut pandang Anton Aku dan Zaid Selesai buang air kecil itu di tempat yang menurut Zaid aman Ketika kami berjalan mau kembali ke tenda Kami dikejutkan oleh penampakan perempuan tua Yang sangat jelek dan sangat serang Dia duduk di atas cabang pohon yang telah di depan kami itu Rambutnya acak-cakan dan panjang menjuntai ke bawah Seketika itu aku merasakan udara yang sangat dingin Sampai aku kaku tidak bisa bergerak Aku ingin lari menjauh dari perempuan tua itu Namun kakiku tidak bisa digerakan Zaid juga sama Tidak bisa bergerak Lalu nenek tua itu terbang Terbang turun dari pohon itu menuju ke posisi kami berdiri Kami berdua merasakan ketakutan yang sangat luar biasa Dalam pikiranku hanya satu Kami akan dicekik oleh nenek itu Dan kemungkinan terburuk kami akan mati disini Namun aku dikagetkan oleh suara Auman Harimau yang sangat jelas Jelas sekali saya mendengarnya Auman yang disertai kilatan cahaya Yang berasal dari samping kanan Zaid Hanya itu yang menghujam tubuh nenek tua itu Yang mengakibatkan dia terjatuh terpental ke tanah Entah itu cahaya apa Dan entah dari mana sumber suara harimau itu Yang saya dengar tadi Nenek yang terjatuh tersungkur di tanah Seketika itu dia terbang dan menghilang Sambil meninggalkan suara tawa yang sangat nyaring Sampai didengar oleh teman-teman yang lain Yang sedang ngopi di depan tenda Mereka semua menghampiri aku dan Zaid Yang masih berdiri mematung Yang tidak jauh dari mereka Apa yang terjadi Zaid, Anton? Pak Topan dengan sangat panik Mengecek keadaan Zaid Memastikan aku tidak apa-apa Jaya, apakah itu suara ketawanya? Iya pak, mungkin itu suara menunggu tempat ini Diawali cahaya kilat Lalu, jeder Terdengar suara kemuruh geledek dari atas langit Suaranya sangat keras Sampai memekikan telinga Seketika itu, aku berada di tengah-tengah padang yang sangat luas Aku tidak lagi merasakan malam yang dingin Aku tidak lagi bersama teman-teman saya yang lainnya Datanglah seorang perempuan muda yang sangat cantik Dia mendekatiku Dia senyum kepadaku Dan melihat perempuan yang berbeda di tempat ini Tempat yang sangat sepi Aku merasakan ketakutan Ketakutan yang sangat luar biasa Aku ingin lari menjauh darinya Namun perempuan itu menahan tanganku Dan dia mulai membuka komunikasi denganku Mas, jangan pergi Tidak usah takut denganku Aku yang hendak lari tertahan oleh ucapannya Ucapan yang dari mulutnya yang membuat saya hilang rasa takut Ucapan yang aku rasakan indah mendengarnya Dan dia melanjutkan ucapannya Mas, ikutlah denganku Ikut kemana? Kamu siapa? Aku adalah wanita biasa Aku sedang mencari laki-laki yang mau menikah denganku Disitu aku heran Kenapa dia to the point banget mengucapkannya Aku heran kenapa wanita secantik ini mencari laki-laki Apakah tidak ada yang mau dengannya? Namun aku tak lantas menanyakan hal itu Aku gak enak kalau ingin tahu lebih jauh tentang dia Mas, ikutlah denganku Seketika itu Aku mengagukan kepala sebagai tanda setuju Bahwa aku mau ikut dengannya Hampir saja aku berjalan mengikutinya Aku dihadang oleh Pak Topan, Kang Jaya, Duni, dan Zahid Zahid telah orang yang sangat berani menghalangiku pergi Anton, kamu jangan pergi Ini bukan alam kita, Ton Aku kaget dengan apa yang diucapkan oleh Zahid Aku tidak mengerti apa maksud dari ini bukan alam kita Lalu sekarang aku ada di mana Ayo mas, ayo kita pergi Perempuan itu mengajakku lagi untuk pergi Namun Zahid menatap perempuan itu dengan tatapan yang tajam Sampai perempuan itu sedikit menjauh dari posisinya Yang tadi tepat di sampingku itu Sepertinya perempuan itu takut melihat Zahid Aku bingung Harus menuruti permintaan siapa Apakah aku harus ikut teman-teman Atau aku harus mengikuti perempuan cantik Yang mulai membuat aku merasa tergoda Aku melihat Zahid mulai bicara dengan perempuan itu Tolong, jangan kau bawa teman kami Kamu bukan manusia Tidak, aku harus membawanya Aku suka sama dia Aku bingung Aku tidak tahu harus bagaimana Sementara Zahid terus berbicara untuk melobi perempuan itu Agar tidak membawa aku pergi Dan perempuan itu tidak bisa dengan mudah membawa aku pergi Seakan ada kekuatan yang menahanku disini Semakin lama perempuan itu menjadi marah Aku ingin keluar dari sini Biarkan aku membawa anak ini Sejenak Suasana menjadi hening Tak ada lagi cekcok adu mulut Antara Zahid dan perempuan itu Lalu Zahid pergi entah kemana Sekarang hanya ada aku dan perempuan itu disini Aku melihat Pak Topan dan Kang Jaya yang sedang berdiri Dan hanya melihat aku dari jauh Tanpa adanya Zahid disini Perempuan itu dengan mudah membawa aku pergi Aku hanya menuruti ajakan dia Aku seperti terhipnotis olehnya Aku berjalan di tengah malam yang sunyi Meski malam namun pemandangan sekitar itu Terlihat dengan sangat jelas Aku terus berjalan menuruti perempuan itu melangkah Entah aku mau dibawa kemana olehnya Sampai di suatu tempat Aku melihat bangunan yang sangat megah dan indah Dengan taman yang sangat luas di depannya Sebelum sampai di area taman Aku disambut oleh pintu gerbang yang sangat besar Di depan pintu gerbang itu Aku melihat ada beberapa orang yang Tinggi, tegap Dengan memakai pakaian zaman dulu Mereka membukakan pintu gerbang Dan mempersilahkan kami untuk masuk Aku melewati taman yang sangat luas dan indah itu Yang dihiasi bunga-bungaan Aku melihat ada kolam yang sangat indah Sampai ingin rasanya aku mandi disana Entah dari mana dia tahu Apa yang ada di pikiranku Yang ingin mandi di kolam itu Mas, mas ingin mandi Tanya wanita itu Aku lalu menganggukan kepala aku Lalu dia membawaku ke tepi kolam Dan mempersilahkan aku untuk mandi Selagi aku mandi Datanglah beberapa perempuan Yang cantik-cantik pula Namun mereka tidak secantik perempuan tadi Mereka membawa pakaian untukku Selesai mandi Aku diajak ke dalam gedung Yang sangat megah itu Di dalam gedung Aku melihat banyak sekali makanan Yang tersedia di meja Oleh para wanita yang mengawalku Aku disuruh untuk makan Namun aku tidak langsung mengiyahkan Aku duduk di salah satu kursi Yang sangat indah Aku diam merenung Aku masih heran dengan adanya Bangunan yang megah seperti ini Di atas gunung Aku melihat seisi ruangan Aku masih bertanya-tanya Ini dimana aku? Lalu aku keluar lagi Ketaman dan menghampiri perempuan tadi Yang sedang duduk di taman Dengan kedua perempuan lainnya Yang tidak kalah cantiknya Aku gabung dengan mereka Aku hanya diam Sedangkan mereka Sedang asik ngobrol Dan bercanda Tak lama kemudian Aku melihat seorang perempuan Paruh baya keluar dari gedung itu Perempuan dengan pakaian kebaya Seperti pakaian orang zaman dulu Aku perhatikan wajahnya Sepertinya aku pernah melihatnya Tapi entah dimana Perempuan tua itu menghampiri aku Dan mengajakku bicara Nak Apakah kamu siap Meningkat dengan anakku? Mendengar pertanyaan itu Aku jadi bingung Aku tidak bisa berkata apa-apa Aku tidak bisa menjawabnya Aku hanya diam Aku melihat dan memperhatikan Ketiga perempuan yang cantik-cantik itu Ada rasa ingin aku Menginginkan pertanyaan perempuan tua tadi Di tengah aku berpikir Aku dikagetkan dengan kehadiran kilatan cahaya Yang menghujam dan mengagetkan seisi taman Taman yang semula damai Sejuk dan terlihat sangat indah Kini udaranya berubah menjadi panas Terik seperti tersinari matahari di siang hari Selang beberapa detik dari cahaya yang pertama Kini datang lagi cahaya yang kedua Seperti halnya cahaya pertama Yang kedua pun sama Menghujam tanah Ditandai suara ledakan yang cukup keras JEDER Dari kedua cahaya itu Muncullah dua ekor harimau Harimau putih dan hitam Kini berada di taman Dengan auman khasnya yang menjadikan Gaduh para penghuni taman itu Mereka berlarian Menyelamatkan diri mereka Tanpa terkejuali tiga perempuan muda Yang cantik-cantik tadi Berkali-kali Dan saling bersahutan Kedua harimau itu mengaum Dengan suara lantang dan gegah Terdengar suara lenggingan tawa Yang sangat serem Suara tawa yang tidak asing bagiku Iya Suara perempuan tertawa Yang aku dengar dari perempuan tua Yang menghadang aku dan Zaid Setelah selesai buang air kecil itu Bergidik takut Aku mendengar suara itu Aku cari tahu Dari mana suara ketawa itu berasal Aku lihat perempuan tadi Yang memakai kebaya Kini tengah berubah menjadi Perempuan tua yang sangat menyeramkan Sama seperti yang aku lihat tadi Ketika habis buang air kecil itu Berarti Dia ini adalah perempuan tua jahat Yang hampir mencekiku Aku segera menjauh dari perempuan tua Dan tiga perempuan cantik Yang tadi dikatakan sebagai anaknya Aku pun menjauh Bermaksud menyelamatkan diri Dan hanya melihat mereka semua Dari kejauhan Aku perhatikan Apa yang akan dilakukan Oleh dua harimau itu berada di sini Meski aku merasakan ketakutan Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa Aku mau lari tapi kemana Aku ingin meminta tolong Tapi kepada siapa Aku hanya pasrah dengan keadaan ini Aku melihat kedua harimau itu Berubah wujud menjadi manusia dewasa Tak terlalu muda Dan tidak terlalu tua pula Sepertinya sekitar 40 tahunan Pakaian yang mereka kenakan Adalah pakaian zaman dulu Bahkan lebih mirip Dengan pakaian para pendekar Yang ada di film-film Aku perhatikan Wajah keduanya sama persis Seperti kedua orang kembar Identik Keduanya sangat mirip Dengan seseorang yang aku kenal Tapi aku lupa Dia siapa Aku melihat perkelahian Antara dua pendekar Dengan perempuan tua Yang sangat serem itu Aku tidak jelas Apa yang mereka bicarakan Aku hanya melihat mereka Berkelahi dengan sangat dahsyat Sampai perempuan tua itu Terjatuh tersungkur Tidak berdaya Karena pukulan keras Dari salah satu pendekar itu Dengan tersungkurnya Perempuan tua itu Kedua pendekar itu Lari dan menghampiri aku Sampai mereka berdua Tepat di hadapanku Aku dengar mereka Mengajak aku untuk pergi Anton Ayo pergi dari sini Ini bukan tempat kamu Disitu aku hanya diam Belum mampu Merespon ajakan mereka Namun dengan cekatan Mereka meraih tanganku Dan membawaku lari Entah kemana Semua hitam Aku tidak melihat apa-apa lagi Tidak ada cahaya sedikitpun Yang aku lihat Kita kembali lagi Ke sudut pandang Zaid Sangat lama saya Memencamkan mata Dan terasa sangat capek Badan saya ini Entah apa yang telah Saya lakukan Sehingga merasakan Capek yang luar biasa Saya merasakan ada sesuatu Yang kembali ke tubuh saya Sangat jelas Saya merasakan Benda atau apalah itu Masuk ke dalam tubuhku Saya tersadarkan Setelah pundak saya Ditebuk oleh orang tua itu Sambil menyuruh saya Untuk membuka matanya Nah Sudah Bukalah mata kamu Mendengar instruksi dari beliau Saya segera membuka mata Saya masih merasakan capek Di tubuh saya ini Nafas yang keluar dari mulutku Sangat tidak beraturan Seperti habis melakukan Perjalanan jauh Atau bahkan Seperti habis berlari Nah Kini teman kamu Sudah diselamatkan Sekarang kamu Tidak usah khawatir lagi Mendengar ucapan orang tua Seperti itu Saya merasa senang Sangat merasa lega Tapi Dimana Anton sekarang? Kenapa Dia gak ada Sama saya disini? Masih ada Keraguan Atas ucapan beliau Belum sepenuhnya Percaya Kalau Anton itu Sudah diselamatkan Namun Saya tidak ada Keberanian Untuk bertanya Kepada beliau Dimana Anton sekarang? Saya melihat Wajah beliau Yang murah senyum Sejuk Dan sangat berwibawa Saya perhatikan Beliau Tidak ada sedikitpun Kebohongan Dari wajahnya Setelah ini Sebaiknya Teman kamu Dibawa pulang Dia tidak usah Melanjutkan pendakian Tanpa ingin tahu Alasan kenapa Saya mengiakan Apa yang Diucapkan oleh Orang tua itu Encik pak Insyaallah Sungguh saya Merasakan senang Sangat lega Mendengar Anton Sudah diselamatkan Entah siapa Yang menyelamatkannya Nah Sekarang Sudah waktunya Kamu kembali Ke teman-teman kamu Encik pak Tapi saya Tidak tahu Jalan pulang Ke tenda pak Mari Saya antar Kamu pulang Kemudian Saya dan orang tua itu Keluar dari Musola Untuk jalan pulang Ke tenda Perjalanan Masih sama Seperti tadi Kami berada Di trek Yang tidak terjal Malah Relatif landai Tidak ada Trek naik Ataupun Turunan curam Trek pun Cukup lebar Sekitar setengah Jam saya Berjalan Orang tua itu Menghentikan Langkah kakinya Maka saya pun Ikut berhenti Sebentar lagi Kamu akan Sampai di tempat Teman-teman kamu Cukup sampai Disini saja ya Saya mengantar kamu Saya tidak Mengerti Maksud Ucapan beliau itu Karena saya Tidak menemukan Apa-apa Tidak ada Tanda-tanda Bahwa Tenda Berada Dekat Dengan Posisi Saya ini Saya sekarang Berada Di tempat Yang lapang Sangat luas Seperti waktu Pertama Saya merasa Tersesat Orang tua itu Permisi Kepada saya Untuk kembali Ketempatnya Nak Saya mau Kembali Ketempat saya Jaga diri Kamu Baik-baik Suatu saat Kamu kesini Lagi Jangan lupa Kunjungi saya Mendengar Apa yang Beliau Ucapkan Saya Menganggukan Kepala Sebagai Tanda Mengiakan Apa yang Beliau Minta Insyaallah Kalau kapan-kapan Kesini Saya ingin Menemui Beliau Orang tua itu Lalu berjalan Berlahan Semakin lama Dan menghilang Sampai saya Melihat cahaya Yang sangat terang Dan menyilaukan Mata Kedua tangan Dengan membuka Kedua telapak tangan Membentang Kainnya di muka Untuk menghalangi Cahaya itu Secara langsung Menerpa mata saya Zaid Zaid Bangun Zaid Saya mendengar Suara bayu Yang sedang Membangunkan saya Saya masih Belum bisa menerima Keadaan ini Saya ini Dimana Sekarang Jam berapa Memori saya Masih berada Di alam Entah berantah Yang barusan Saya jalani Perlahan Saya membuka Mata Dan benar saja Yang membangunkan Saya itu Adalah bayu Yang sedari tadi Tidur di samping Saya Di tenda ini Saya dan bayu Segera keluar Tenda Masih sangat gelap Dan udara Dingin Menusuk tulang Saya pun sadar Sekarang Ini jam berapa Saya mendengar Suara orang Yang sedang Ngobrol Juga mencium Bau harum Masakan Merebus Saya menoleh Ke arah kiri Dari tenda Kami itu Saya mendapati Tenda pendaki lain Saya amati Siapa mereka Ternyata Mereka Andalah Kang Asep Dan kawan-kawan Pendaki Dari Bandung Kang Asep Yang melihat Saya keluar Dari tenda Segera Dia melambekan Tangan Dan menyapa Saya Kang Sudah bangun Saya tidak langsung Menjawab Sapaan Dari Kang Asep Saya hanya Senyum Sebagai tanda Respon Atas keramahan Kang Asep Saya melihat Ketenda satunya Lagi Yang didalamnya Ada Anton Pak Topan Kang Jaya Dan Doni Sepertinya Mereka masih Terlelap Dalam tidur Saya yang Masih khawatir Dengan kondisi Anton Tidak butuh Lama Saya pun Langsung Masuk Kedalam tenda Mereka Ternyata Benar Mereka Semua Masih Tidur Dengan Penuh Sopan Saya Membangunkan Kang Jaya Kang Kang Jaya Bangun Kang Kang Jaya Pun Merespon Dan dia Langsung Membuka Mata Kemudian Bangun Lalu Kang Jaya Membangunkan Semua Orang Seisi Tenda Doni Anton Bayu Sekarang Saatnya Kita Summit Doni Pak Topan Dan Anton Pun Bangun Anton Langsung Bergegas Keluar Tenda Saya Melihat Anton Yang Nampak Sudah Sangat Baik Sudah Tidak Lagi Kerasukan Dan Tanpa Ada Gangguan Lagi Melihat Anton Yang Sudah Baik Saya Merasa Lega Kami Semua Keluar Dari Tenda Pak Topan Yang Memakai Jam Tangan Merasa Heran Dengan Jarum Jam Yang Ada Di Tangannya Sekar Sekarang Baru Jam 2 30 Kami Semua Merasakan Kehiranan Keanehan Karena Kami Semua Sudah Merasakan Tidur Yang Cukup Lama Sedangkan Tadi Sebelum Tidur Waktu Menunjukkan Pukul 12 Malam Namun Kami Semua Tidak Mempermasalahkan Keanehan Yang Terjadi Itu Karena Yang Terpenting Bagi Kami Adalah Kami Semua Baik Baik Saja Terutama Si Anton Sampai Di Luar Tenda Kami Semua Mulai Mempersiapkan Segala Sesuatunya Untuk Samit Namun Kami Menjubai Keanehan Lagi Kami Tidak Melihat Genangan Air Atau Air Bekas Hujan Yang Sebelum Tidur Kami Semua Merasakan Hujan Yang Sangat Lebat Ini Kenapa Sebenarnya Apa Yang Sebenarnya Terjadi Kami Memeriksa Kembali Ke Beberapa Sudut Tanah Yang Mungkin Ada Genangan Air Itu Atau Hanya Segedar Tanah Yang Basah Namun Tidak Ada Sama Sekali Saya Sendiri Sangat Meyakini Bahwa Tadi Hujan Sebelum Kami Semua Tidur Saya Memperhatikan Air Yang Jatuh Dari Fleshit Yang Membentuk Mini Air Terjun Bahkan Saya Berwudu Pakai Air Hujan Itu Dalam Kebingungan Karena Keanehan Yang Kami Alami Kang Asep Yang Sedari Tadi Sedang Masak Memanggil Kami Memanggil Kami Semua Untuk Ikut Makan Bersama Katanya Mie Rebusnya Sudah Matang Kang Sebelum Samit Semuanya Ayo Kita Makan Dulu Mie Sudah Matang Kata Kang Asep Tanpa Ada Jawaban Dari Kami Pak Topan Dan Kang Jaya Yang Sedari Tadi Di Luar Tenda Belum Melihat Keberadaan Kang Asep Dan Kawan Kawannya Menjadi Sangat Merasa Aneh Bukan Saja Kehadirannya Yang Membuat Aneh Tapi Kenapa Mereka Buka Tenda Disini Kan Ini Bukan Pos Tadi Kami Yang Berputar Putar Hanya Di Tempat Ini Membuka Tenda Karena Sudah Putus Asa Mau Jalan Kemana Pun Pasti Ujung Ujung Kesini Lagi Keanehan Atau Misteri Yang Tadi Belum Terpecahkan Ditambah Lagi Misteri Yang Baru Apakah Kami Semua Masih Menjadi Bulan Bulanan Para Demit Kenapa Para Demit Senang Sekali Menggaguh Kami Kami Semua Diam Suasana Hening Sejenak Tanpa Ada Obrolan Sedikit Pun Dari Kami Pak Topan Mulai Membuka Obrolan Demi Menghilangkan Keheningan Mereka Sejak Kapan Berada Disini Gak Tahu Pak Sama Saya Juga Dari Tadi Tidur Jawab Kang Jaya Kehadiran Kang Asep Dan Kawan-kawan Itu Masih Menjadi Misteri Bagi Kami Tapi Ya Sudahlah Mungkin Kang Asep Dan Kawan-kawannya Sampai Disini Ketika Kami Semua Lagi Tidur Nanti Akan Kami Tanyakan Kalau Sudah Mulai Mengobrol Sekali Lagi Kang Asep Memanggil Kami Semua Sidi Kang Makan Mee Dulu Iya Kang Terima Kasih Jawab Kang Jaya Kang Jaya Menjawab Itu Hanya Basa-basi Tanpa Ada Maksud Kami Semua Untuk Gabung Ikut Makan Dan Yang Pastinya Kang Asep Pun Hanya Basa-basi Menawari Kami Untuk Ikut Makan Tapi Kang Asep Itu Menawari Kami Sekali Lagi Dengan Dia Menghampiri Kami Kang Semuanya Beneran Ayo Makan Dulu Saya Sudah Masak Banyak Loh Kang Dan Saya Itu Memang Masak Banyak Untuk Agang Kang Semua Loh Kata Kang Asep Seperti Itu Tentang Ajakan Makan Mee Rebus Dihiraukan Dulu Sementara Oleh Pak Topan Karena Beliau Masih Penasaran Tentang Kapan Rombongan Kang Asep Itu Sampai Disini Langsung Saja Pak Topan Itu Bertanya Kepada Kang Asep Kang Sebentar Saya Mau Tanya Iya Kang Gimana Sampaian Sejak Kapan Berada Disini Terus Kenapa Bisa Sampai Disini Ini Kan Bukan Pos Pendakian Mendengar Pertanyaan Dari Pak Topan Kang Asep Hanya Tersenyum Loh Kenapa Senyum Kang Sekarang Kita Semua Makan Dulu Sambil Makan Nanti Saya Ceritakan Oh Gitu Ya Kang Baiklah Ayo Teman Teman Dan Kami Semua Segera Kedepan Tenda Kang Asep Untuk Menikmati Merebus Yang Sudah Disiapkan Tanpa Masak Tanpa Harus Bersusah Payah Kami Tinggal Santap Ya Rezeki Anak Baik Baik Sambil Makan Pak Topan Dan Kang Jaya Bergantian Berbicara Menceritakan Apa Yang Telah Terjadi Sebelum Ini Sampai Kami Semua Terdampar Disini Dan Terpaksa Mendirikan Tenda Di Jalur Pendakian Karena Kami Tidak Bisa Menemukan Pos Batu Lingga Mendengar Cerita Dari Pak Topan Kang Asep Malah Tertawa Aneh Kan Padahal Gak ada Lucunya Malah Terkesan Serem Lalu Giliran Kang Asep Yang Bicara Kang Akang Akang Semua Coba Lihat Ke Atas Kata Kang Asep Sambil Mengarahkan Sendernya Ke Suatu Pohon Yang Terdapat Plat Bertuliskan Pos Batu Lingga Iya Sangat Jelas Itu Adalah Tulisan Pos Batu Lingga Alangkah Kagetnya Kami Semua Karena Mendapati Satu Keanehan Lagi Berarti Sedari Tadi Kita Semua Sudah Sampai Di Pos Batu Lingga Dan Kami Hanya Berputar Putar Disitu Saja Lalu Kang Asep Berkata Lagi Jam Setengah Dua Belas Kami Sampai Di Pos Ini Kang Saya Melihat Ada Dua Tenda Walau Saya Tidak Tahu Itu Tenda Milik Siapa Tapi Saya Yakin Itu Milik Kalian Karena Tidak Ada Pendaki Lain Selain Sampain Semua Ya Sudahlah Kami Semua Mendirikan Tenda Disini Dan Langsung Tidur Juga Kata Kang Asep Seperti Itu Lalu Pak Topan Menjawabnya Jam Dua Belas Kami Masih Di Luar Loh Kang Malah Kami Sibuk Menenangkan Anton Yang Kesurupan Dan Hujan Gede Yang Membuat Kami Harus Waspada Akan Kebanjiran Mendengar Keterangan Dari Pak Topan Kang Asep Menjadi Ketawa Ketawa Yang Sangat Mungkin Terdengar Lucu Bagi Dia Tapi Apa Hal Lucunya Gak Ada Kan Gini Kang Tadi Sebelum Tidur Disini Gak Ada Kejadian Apa Tidak Melihat Sampean Di Luar Atau Ada Yang Kesumpan Dan Coba Lihat Tanah Pohon Apakah Basah Karena Air Hujan Tidak Kang Kata Kang Asep Kami Semua Diam Mendengarkan Apa Yang Diucapkan Oleh Kang Asep Itu Dan Memperhatikan Sekitar Kami Memang Tidak Ada Tanda Tanda Habis Hujan Sama Sekali Oh Gitu Ya Kang Jadi Tadi Tidak Hujan Ya Tidak Sama Sekali Kang Malam Ini Terang Beneran Ini Bulan Juni Belum Waktunya Musim Penghujan Jawab Kang Asep Lagi Kami Semua Semakin Bingung Dengan Banyaknya Keanehan Yang Kami Jumpai Benar-benar Kami Dikerjain Oleh Mereka Bangsa Demit Kami Dari Dua Rombongan Pendaki Duduk Melengkar Gebung Menjadi Satu Rombongan Rombongan Kami Dan Rombongan Kang Asep Dengan Teh Linda Yang Gelis Itu Dan Dua Teman Lain Makan Malam Atau Makan Pagi Persiapan Samit Sudah Selesai Alhamdulillah Meski Tidak Terlalu Kenyang Tapi Cukup Untuk Menambah Energi Buat Naik Nanti Saya Melihat Kang Asep Memejamkan Mata Dan Mulutnya Mulai Membacakan Sesuatu Gak Jelas Apa Yang Dia Baca Tapi Sepertinya Itu Ayat Al-Quran Kang Asep Bangkit Dari Duduknya Dan Melangkah Menjauh Dari Kami Semua Lalu Disusul Oleh Pak Topan Dan Kang Jaya Sepertinya Mereka Semua Sudah Saling Kode Untuk Menepi Dari Kerumunan Kami Sekarang Posisi Mereka Cukup Jauh Dari Kami Mereka Semua Masih Berdiri Sambil Menikmati Rokok Entah Rapat Tentang Apa Yang Mereka Bahas Namun Sepertinya Ada Hal Serius Yang Harus Diselesaikan Saya Sedari Tadi Memperhatikan Dengan Sesekali Melihat Ke Arah Mereka Kang Asep Tahu Dengan Apa Yang Saya Lakukan Kang Asep Menuju Ke Arah Saya Dengan Suara Tidak Terlalu Keras Dia Memanggil Saya Untuk Bergabung Bersama Mereka Kang Sini Sebentar Saya Kan Iya Sini Segera Saya Menghadap Mereka Saya Tahu Ada Apa Dan Apa Maksud Kang Asep Itu Meminta Saya Untuk Bergabung Karena Saya Merasa Masih Jadi Anak Bawang Anak Kecil Yang Tidak Mengerti Apa Apa Baru Saja Saya Berada Di Antara Mereka Pak Topan Langsung Minta Pendapat Saya Zaid Menurut Kamu Apakah Anton Sebaiknya Tidak Usah Ikut Samit Saya Belum Mengerti Apa Maksud Pertanyaan Pak Topan Maksudnya Gimana Pak Begini Zaid Kata Kang Asep Sebaiknya Si Anton Tidak Usah Melanjutkan Perjalanan Dan Kalau Bisa Sebaiknya Langsung Turun Saja Tapi Kata Kang Asep Harus Minta Pendapat Kamu Gimana Mendengar Penjelasan Itu Saya Merasa Ada Hal Istimewa Pada Diri Saya Merasa Hebat Dan Mungkin Sedikit Naik Kelas Tapi Tetap Tidak Boleh Sombong Dan Selalu Rendah Hati Apa Tidak Salah Pak Meminta Pendapat Sama Saya Tanpa Perlu Diperselisihkan Oleh Pak Topan Kang Asep Langsung Menjawab Tidak Salah Bahkan Tepat Kang Tahu Dan Mengerti Semuanya Tentang Apa Yang Dirasakan Oleh Anton Selama Pendakian Ini Saya Tidak Bicara Apa-apa Tidak Bisa Menyangkal Atau Mengiakan Saya Diam Sesaat Saya Mengingat Semua Peristiwa Yang Telah Terjadi Mulai Dari Awal Pendakian Sampai Ketemu Nenek Tua Jahat Ketemu Sama Laki Laki Tua Baik Dan Juga Dengan Apa Yang Dipesankan Laki Laki Tua Itu Kepada Saya Tentang Si Anton Gini Syahat Kalau Bisa Si Sebaiknya Dia Ikut Naik Saja Kasian Kalau Dia Ditinggal Disini Dia Sudah Gak Apa-apa Bahkan Terlihat Sudah Sang Baik Kata Pak Topan Kepadaku Kang Jaya Yang Mungkin Lebih Pekah Terhadap Hal Gaib Memohon Kepada Pak Topan Untuk Tidak Memaksakan Anton Ikut Naik Lalu Kang Jaya Bilang Gini Pak Mungkin Akan Lebih Baik Si Anton Tidak Ikut Samit Demi Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Di Depan Sana Saya Sadar Saya Sangat Ingat Dengan Pesan Dari Orang Tua Itu Saya Ingin Menyampaikannya Kepada Mereka Semua Tapi Dengan Cara Apa Saya Harus Menyampaikannya Saya Hanya Anak Kecil Yang Tidak Mengerti Apa-apa Saya Bukan Siapa-siapa Di Hadapan Mereka Yang Senior Dalam Hal Pendakian Sementara Saya Pun Kasihan Kalau Si Anton Gak Ikut Naik Karena Sudah Sejauh Ini Kita Semua Mendaki Tinggal Beberapa Pos Lagi Akan Sampai Di Puncak Bukan Hanya Gak Bisa Ikut Samit Tapi Sebaiknya Anton Harus Segera Turun Dia Jangan Berlama-lama Ada Di Sini Kang Asep Bicara Seperti Itu Tambah Berat Saja Ini Aturannya Yang Disampaikan Oleh Kang Asep Itu Lalu Kang Jaya Bilang Gini Kang Apakah Sebaiknya Nanti Saja Turunnya Bareng Kalau Kita Semua Sudah Kembali Dari Pucat Sebaiknya Jangan Kang Jawab Kang Asep Kami Semua Tidak Bisa Menolak Atau Bahkan Melawan Apa Yang Dikatakan Oleh Kang Asep Karena Kami Mulai Yakin Kang Asep Ini Punya Kelebihan Khusus Dalam Hal Gaib Kebimbangan Antara Kami Semua Antara Kasihan Sama Anton Dan Demi Keselamatan Dia Juga Kalau Dipaksakan Lanjut Untuk Naik Dan Kalaupun Harus Nggak Ikut Saya Khawatir Kalau Dia Harus Segera Turun Khawatir Ada Apa Ketika Dia Turun Lalu Saya Bertanya Kepada Mereka Semua Gini Kang Pak Kalau Seandainya Anton Nggak Ikut Terus Dia Langsung Turun Terus Dia Sama Siapa Pak Turun Ya Kami Semua Diam Diam Belum Menemukan Solusi Yang Terbaik Kalau Anton Turun Dikawatirkan Akan Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Tapi Kalau Naik Pun Khawatir Akan Semakin Parah Keanehan Yang Mengganggu Dan Yang Akan Terjadi Terutama Pada Diri Anton Mungkin Sama Saya Yang Akan Menemani Anton Turun Silahkan Kamu Terus Naik Demi Kesuksesan Nadernya Si Doni Kata Kang Jaya Padaku Setelah Itu Pak Topan Pun Bertanya Kepada Kang Jaya Kamu Iya Pak Apa Itu Pak Dengan Mimik Ucapan Yang Mungkin Penuh Berat Hati Pak Topan Menyampaikannya Kepada Anton Gini Anton Kamu Harus Bisa Legowo Kamu Sebaiknya Enggak Usah Ikut Samit Dan Sebaiknya Kalau Hari Ini Sudah Mulai Terang Kamu Diantar Jaya Sama Bayu Segera Turun Anton Langsung Diam Sepertinya Ada Kekecewaan Dengan Keputusan Itu Tapi Dia Segera Mengiakan Dan Patuh Atas Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Topan Iya Pak Baiklah Pak Lebih Baik Aku Turun Ini Demi Kebaikan Kita Semua Terutama Bagiku Sendiri Jawab Si Anton Seperti Itu Saya Merasa Gak Enak Sama Anton Kasihan Sama Dia Ketika Dia Ngomong Siap Turun Dan Menerima Keputusan Bahwa Dia Mau Turun Seharusnya Kita Semua Naik Bareng Turun Juga Harus Bareng Tapi Kelihatannya Anton Benar Ikhlas Menerimanya Kang Jaya Dan Bayu Yang Sudah Pernah Sampai Puncak Tidak Keberatan Kalau Harus Turun Lagi Musawarah Dan Negosiasi Ini Berjalan Lancar Dan Tidak Ada Kendala Apapun Alhamdulillah Ton Baik Ayo Kita Bukar Tenda Dan Siap Turun Ucap Kang Jaya Dengan Cekatan Bayu Merapikan Tenda Dia Sudah Cukup Mahir Dalam Hal Membuka Dan Membongkar Tenda Itu Karena Ilmu Yang Dia Pelajari Dari Ex-Skul Pecinta Alam Tak Butuh Waktu Lama Tenda Sudah Berhasil Dirapikan Dan Dimasukkan Ke Karir Semua Sudah Siap Untuk Melanjutkan Perjalanan Anton Bayu Dan Kang Jaya Siap Turun Dan Kami Bersama Kang Asep Dan Kawan-kawan Siap Samit Waktu Menunjukkan Pukul 3 15 Sekarang Waktunya Kami Naik Anton Turun Sebelumnya Saya Melihat Kang Asep Ngomong Ke Anton Anton Kamu Hati-hati Di Jalan Kata Kang Asep Sambil Dia Menepuk Pundak Anton Saat Itu Juga Saya Dengan Sangat Jelas Melihat Cahaya Dari Tangan Kang Asep Dan Masuk Ke Pundak Anton Anton Kang Jaya Dan Bayu Mulai Melangkahkan Kaki Untuk Turun Tak Lupa Mereka Semua Berpamitan Kepada Kami Hati-hati Di Jalan Itu Adalah Balasan Kami Atas Pamitnya Mereka Saya Masih Setia Melihat Anton Yang Mulai Jauh Turun Samar-samar Saya Melihat Cahaya Berbentuk Manusia Yang Berada Di Belakang Anton Dan Saat Itu Pula Saya Melihat Dua Cahaya Yang Keluar Dari Arah Kanan Kiri Saya Dibarengi Gerakan Tubuh Saya Seperti Terdorong Kedepan Lalu Dua Cahaya Itu Tergabung Dengan Cahaya Yang Saya Lihat Tadi Dan Bismillah Kami Naik Demi Melaksanakan Nadarnya Doni Setiap Nadar Yang Kita Ucapkan Ada Hukumnya Wajib Untuk Dilaksanakan Kalau Tidak Dilakukan Maka Kita Berdosa Dari Pos Batu Lingga Kami Semua Mulai Berjalan Menuju Pos Berikutnya Yaitu Pos Sangga Buana Trek Yang Dilalui Masih Sempit Hanya Cukup Satu Orang Dan Tanah Padat Yang Ditumbuhi Rumputan Juga Semak Semak Di Kanan Kirinya Kami Semua Harus Sangat Berhati-hati Berjalan Jangan Sampai Salah Langkah Walau Pandangan Kami Dibantu Cahaya Center Namun Tetap Saja Jarak Pandang Tidak Memaksimalkan Siang Hari Pos 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 Sangga Buana Satu Dan Dua Sudah Kami Lewati Perjalanan Dilanjutkan Menuju Pos Pengalap Trek Mulai Cukup Lebar Dan Bisa Untuk Berjalan Beriringan Pak Topan Masih Berada Di Depan Sebagai Leader Dan Posisi Saya Berada Tepat Di Belakang Kang Asep Dan Teh Linda Kang Asep Mulai Membuka Obrolan Dengan Saya Dan Inilah Yang Sebenarnya Saya Ingin Banyak Belajar Dari Dia Belajar Tentang Ilmu Pendakian Dan Yang Paling Saya Penasaran Adalah Pengetahuan Tentang Alam Gaib Kang Tadi Waktu Tidur Akang Bertemu Siapa Sambil Tersenyum Kepada Saya Sepertinya Kang Asep Paham Tentang Apa Yang Saya Alami Tadi Namun Saya Kaget Mendengar Pertanyaan Itu Dan Saya Pura-pura Tidak Mengerti Saja Maksudnya Gimana Ya Kang Asep Tadi Akang Kemana Dibawa Oleh Siapa Dengan Pertanyaan Itu Saya Semakin Yakin Bahwa Kang Asep Adalah Orang Hebat Dengan Ilmu Hikmah Yang Mumpuni Atau Mungkin Dia Pernah Bertemu Sama Orang Tua Itu Sebelumnya Atau Mungkin Juga Dia Ketemu Dengan Orang Tua Tadi Sebenarnya Saya Itu Ingin Merahasiakan Ini Kepada Siapapun Karena Apa Yang Saya Alami Adalah Yang Tidak Masuk Akal Kalaupun Saya Comel Mungkin Saya Akan Dianggap Mengada-ada Atau Nanti Saya Dikira Halusinasi Atau Bahkan Saya Dianggap Sudah Gila Dalam Hal Ini Hanya Keimanan Yang Akan Membuat Kita Mampu Menerima Kejadian Yang Tidak Masuk Akal Itu Seorang Wali Wah Atau Ulama Yang Sudah Tidak Ada Di Dunia Ini Mampu Menemui Siapapun Yang Dikehendaki Saya Meyakini Bahwa Orang Tua Yang Saya Temui Tadi Adalah Salah Satu Wali Wah Tapi Saya Tidak Tahu Siapa Beliau Yang Pasti Beliau Adalah Orang Baik Dan Termasuk Pilihan Dari Gusti Allah Obrolan Kami Berlanjut Saya Memberitahu Kang Asep Tentang Apa Yang Saya Alami Tadi Hal Ini Saya Lakukan Karena Saya Percaya Sama Dia Mendengar Semua Penjelasan Dari Saya Kang Asep Senyum Seakan Dia Sangat Paham Dengan Semua Kejadian Atau Tempat Dan Bahkan Dia Paham Tentang Orang Tua Itu Gini Loh Kang Dari Awal Ketemu Itu Saya Sudah Yakin Bahwa Akang Ini Punya Keistimewaan Tapi Akang Tidak Menyadarinya Ucap Kang Asep Padaku Lalu Aku Menjawabnya Enggak Kang Saya Orang Biasa Kok Saya Gak Ngerti Apa Apa Loh Kang Bukan Saya Merandah Atau Sengaja Menutupi Tentang Diri Saya Kepada Kang Asep Tapi Memang Benar Saya Itu Tidak Mengerti Apa Apa Saya Bukan Orang Sakti Saya Belum Pernah Mempelajari Ilmu Hikmah Karena Saya Belum Cukup Umur Kami Kami Semua Lanjut Sampai Pos 5 Pengasingan Jam 5 Kurang 15 Menit Kami Tetap Melanjutkan Perjalanan Menuju Puncak Malam Mulai Berganti Pagi Sinar Matahari Mulai Nampak Dan Menyajikan Pemandangan Yang Sangat Indah Kami Harus Melewati Trek Yang Sangat Sempit Cukup Terjal Lering Puncak Sirme Adalah Jalan Yang Harus Kami Lalui Trek Bebatuan Membuat Kami Harus Sangat Berhati Hati Butuh Fokus Yang Ekstra Jangan Sampai Kami Tergelincir Dan Jatuh Kejurang Dan Akhirnya Jam 5 Lebih 30 Menit Kami Sampai Di Puncak Sirmei Saya Yang Berada Dekat Dengan Doni Saya Langsung Sujud Syukur Tak Lupa Meminta Doni Untuk Sujud Syukur Juga Ini Dilakukan Sebagai Rasa Syukur Pada Allah Atas Keberhasilan Kami Semua Sampai Di Puncak Sirmei Khusus Bagi Doni Ini Adalah Keberhasilan Nadarnya Tak Lupa Pak Anton Dan Yang Lain Pun Sama Melakukan Sujud Syukur Setelah Itu Pak Topan Mengindruksikan Kepada Kami Semua Untuk Segera Mengambil Tayamum Untuk Sholat Subuh Jadi Dimanapun Kita Berada Jangan Pernah Meninggalkan Sholat Lima Waktu Walau Berada Di Atas Gunung Yang Tidak Menyediakan Air Untuk Wudhu Sebagai Pendaki Yang Baik Baik Jangan Pernah Melupakan Sholat Jangan Sampai Ada Penyinyir Yang Bilang Halo Kalian Yang Sudah Sering Naik Gunung Ribuan MDPL Dapat Salam Dari Masjid Apakah Kalian Pernah Naik Ke Masjid Karena Kita Adalah Anak Baik Baik Yang Insya Allah Tidak Menjawab Pertanyaan Tadi Dari Penyinyir Itu Jangan Khawatir Bro Kami Semua Adalah Hamba Allah Yang Tidak Akan Lupa Kewajiban Kami Semua Menikmati Pemandangan Yang Luar Biasa Indah Dari Atas Cirmai Saya Melihat Guguran Gunung Dan Juga Pegunungan Yang Sangat Indah Tak Lupa Saya Mengucapkan Tahmid Tahlil Takbir Dalam Rangkah Mengagumi Ciptaan Gusti Saya Yang Baru Kali Ini Naik Gunung Dan Bisa Sampai Atas Adalah Suatu Prestasi Luar Biasa Dan Mungkin Akan Berlanjut Kependakian Berikutnya Saya Sendiri Merenung Di Atas Gunung Ini Saya Yang Hanya Makhluk Yang Saat Kecil Yang Tidak Ada Apa Apanya Dibandingkan Dengan Ciptaan Tuhan Muhasabah Diri Saya Lakukan Bagi Saya Setelah Sampai Disini Bukan Berarti Saya Telah Sampai Puncak Dari Pendakian Ini Namun Kembali Ke Rumah Dengan Selamat Adalah Tujuan Utama Kita Kita Semua Hidup Di Dunia Ini Mungkin Ingin Mencari Kekayaan Hidup Harta Pangkat Jabatan Ilmu Pengetahuan Dan Selamat Kepada Yang Telah Menciptakan Kita Setelah Cukup Lama Menikmati Keindahan Ciptaan Tuhan Segera Untuk Turun Jangan Sampai Kabut Datang Yang Nantinya Akan Menghalangi Pemandangan Kita Saat Turun Nanti Jam Delapan Pagi Kami Semua Mulai Turun Saya Pak Topan Doni Dan Juga Timnya Kang Asep Pun Turun Semoga Tidak Ada Hambatan Berarti Ketika Kita Turun Nanti Dan Selamat Sampai Pos Batu Lingga Dimana Tenda Kami Didirikan Perjalanan Turun Tak Seberat Waktu Naik Kami Semua Turun Dengan Sangat Mudah Suasana Yang Sangat Terang Hingga Kami Dengan Dan Juga Tak Butuh Energi Yang Lebih Tapi Tetap Harus Berhati Hati Karena Trek Menurun Juga Bisa Menyebabkan Kebablasan Melangkah Kalau Tidak Dengan Konsentrasi Berjalan Sisa Sisa Pemandangan Di Atas Gunung Masih Saya Nikmati Lautan Awan Berada Tepat Di Depan Pandangan Kami Awan Yang Kami Lihat Itu Seperti Busa Atau Bahkan Kasur Kasur Yang Empuk Jam Sepuluh Tepat Kami Semua Sampai Dengan Selamat Di Pos Batu Lingga Kita Berpindah Ke Sudut Pandang Anton Setelah Kami Berpamitan Dengan Rombongan Yang Akan Naik Aku Kang Jaya Bayu Segera Turun Ini Semua Saya Lakukan Demi Amanat Dari Kang Asep Yang Mungkin Dia Sangat Pekah Dengan Kemungkinan Buruk Yang Akan Terjadi Kalau Aku Memaksakan Untuk Dan Juga Aku Percaya Kepada Zahid Yang Ikut Memutuskan Bahwa Aku Harus Segera Turun Tak Lupa Aku Sangat Berterima Kasih Kepada Kang Jaya Dan Bayu Yang Rela Tidak Bisa Melihat Puncak Cirmai Demi Menemani Aku Turun Baru Beberapa Langkah Atau Beberapa Meter Setelah Kami Sudah Tidak Bisa Melihat Rombongan Yang Naik Aku Dikejutkan Dengan Penampakan Beberapa Anak Kecil Yang Sedari Awal Aku Naik Selalu Mengikutiku Anak Kecil Yang Meminta Makanan Yang Aku Makan Saat Perjalanan Naik Itu Tak Terlalu Menyeramkan Bentuknya Tapi Aku Sangat Risih Dengan Mereka Kadang Ada Di Antara Mereka Yang Naik Ke Atas Kerir Ku Yang Aku Bawa Itu Sehingga Aku Merasakan Beban Yang Sangat Berat Namun Kali Ini Kehadiran Mereka Hanya Berada Di Sisi Trek Mereka Berbaris Dengan Rapi Hanya Bisa Melihat Kami Berjalan Tanpa Berani Mendekat Atau Bahkan Menyentuhku Ini Aneh Sekali Apakah Mereka Sudah Takut Sama Aku Sepanjang Jalan Dari Pos Batu Lingga Menuju Pos Selanjutnya Mereka Tetap Mengintai Aku Seakan Tidak Ada Habis Habis Jumlah Makhluk Kecil Itu Kang Jaya Tahu Kalau Aku Sering Sekali Melihat Ke Arah Samping Trek Dan Dia Selalu Memberi Semangat Dan Selalu Bilang Agar Aku Tetap Fokus Berjalan Anton Kamu Harus Tetap Fokus Sekarang Itu Kamu Belum Aman Kalau Ada Apa Enggak Usah Dihiraukan Ya Iya Kang Siap Kami Terus Berjalan Menuruni Tanjakan Bapak Tere Aku Melihat Tangan Tangan Yang Ingin Meraih Sesuatu Terlihat Sangat Jelas Sampai Aku Enggak Berani Untuk Menuruni Tanjakan Ini Kang Jaya Dan Bayu Mulai Turun Namun Aku Masih Saja Tidak Bergerak Anton Cepat Jalan Apapun Yang Kamu Lihat Kamu Enggak Usah Takut Iya Kang Aku Memberanikan Diri Untuk Melangkah Bismillah Aku Gak Takut Aku Mulai Meniti Tangga Yang Terbuat Dari Akar Sementara Tangan Tangan Yang Ada Di Depanku Terus Saja Menari Nari Seperti Ingin Meraih Sesuatu Sangat Menguji Mentalku Sangat Juga Menguji Keimananku Keberanian Juga Ketakutan Agar Segera Sampai Kebawah Untuk Saat Ini Mampu Mengalahkan Rasa Takutku Berlahan Tapi Pasti Setapak Demi Setapak Aku Lewati Tangga Itu Yang Terbuat Dari Akar Itu Dan Ajaib Tangan Tangan Itu Lenyap Dengan Sendirinya Seiring Langkah Langkah Kakiku Tepat Di Atas Posisi Tangan Itu Semua Itu Terjadi Tanpa Ada Upaya Dariku Untuk Menyinggirkan Mereka Dan Alhamdulillah Aku Terbebas Dari Teror Puluhan Tangan Parademid Yang Sangat Mengganggu Mentalku Itu Baru Saja Aku Merasa Lega Karena Telah Menuruni Tanjakan Bapak Tere Dan Terbebas Dari Tangan Jail Itu Aku Aku Dikejutkan Dengan Penampakan Perempuan Berdas Terputih Yang Tepat Berdiri Di Depanku Hanya Berjarak Dua Meter Dari Aku Berdiri Saat Ini Aku Tidak Sanggup Melihat Perempuan Yang Penuh Dengan Darah Di Wajahnya Itu Rambut Panjang Tidak Beraturan Aku Jongkok Dan Menutup Muka Dengan Telapak Tanganku Seketika Itu Aku Merasakan Ada Tangan Yang Menempuk Pundaku Semakin Menjadi Rasa Takut Yang Aku Derita Aku Menjerit Dan Hampir Saja Aku Tak Sadarkan Diri Anton Anton Bangun Kamu Kenapa Aku Perhatikan Sepertinya Itu Suara Kang Jaya Aku Membuka Mata Dan Melihat Ternyata Benar Itu Adalah Kang Jaya Aku Segera Bangkit Dan Melihat Kesekeliling Kuntilanak Itu Sudah Tidak Ada Kemana Dia Perginya Masih Dengan Kondisi Tubuh Yang Belum Stabil Aku Masih Merasakan Ketakutan Atas Penampakan Yang Tadi Lalu Kang Jaya Bertanya Padaku Ton Kamu Kenapa Tenangin Saja Dirimu Ini Minum Dulu Kang Jaya Menyodorkan Botol Air Mineral Untuk Aku Minum Setelah Minum Aku Merasa Baikan Ton Kamu Gak Usah Takut Apapun Yang Kamu Lihat Kamu Gak Usah Dihiraukan Iya Kang Iya Kalau Kamu Sudah Gak Apa-apa Ayo Kita Jalan Lagi Iya Kang Siap Aku Sudah Siap Jalan Lagi Meski Rasa Takut Masih Saja Menghantui Tapi Tekad Untuk Segera Sampai Di Base Camp Mengharuskan Aku Untuk Lanjut Berjalan Tanjakan Seruni Sudah Aku Turuni Dan Tidak Ada Gangguan Yang Mengganggu Tanjakan Bin-bin Pun Sudah Aku Turuni Lelah Dan Capek Mulai Menyerang Kami Hingga Fokus Berjalan Mulai Pudar Bayu Yang Sedari Tadi Tidak Banyak Bicara Kini Dia Mulai Membuka Melutnya Entah Apa Yang Dia Lihat Namun Aku Lihat Dia Sangat Ketakutan Bro Jangan Lihat Ke Atas Tetap Fokus Kedepan Saja Kata Si Bayu Aku Sangat Paham Ekspresi Orang Yang Sedang Ketakutan Meski Sudah Dikasih Tahu Jangan Lihat Ke Atas Tapi Dasarnya Aku Orang Yang Suka Penasaran Jadi Tetap Saja Aku Melihat Ke Atas Astaghfirullahaladzim Itu Sepuntan Aku Istighfar Karena Kaget Melihat Banyak Sekali Pocong Terbang Di Atas Kami Berjalan Mereka Terus Mengikuti Kami Bau Busuk Sangat Menusuk Hidung Aku Lihat Kang Jaya Juga Menutup Hidung Pasti Dia Juga Mencium Bau Busuk Dari Pocong Pocong Itu Salah Satu Dari Pocong Itu Turun Tepat Di Atas Kepala Bayu Melihat Itu Aku Reflek Memberitahu Bayu Awas Bayi Di Atas Kamu Bayu Langsung Berjalan Cepat Untuk Menghindari Apa Yang Ada Di Atas Kepalanya Itu Tak Henti Hentinya Kami Semua Membaca Solawat Demi Mengusir Pocong Pocong Itu Namun Mereka Masih Saja Mengikuti Kami Melihat Banyak Sekali Pocong Di Atas Takut Yang Luar Biasa Aku Dibuatnya Sampai Di Pos Pengalap Aku Melihat Cahaya Keluar Dari Sekitar Kami Dan Mengenai Barisan Pocong Pocong Itu Sampai Satu Persatu Pocong Itu Lenyap Dan Tidak Terlihat Lagi Sampai Disini Aku Bertanya Tanya Dari Mana Cahaya Itu Datang Dan Aku Juga Masih Penasaran Kenapa Gangguan Yang Aku Jumpai Dengan Mudahnya Mereka Hilang Dengan Sendirinya Entahlah Mungkin Sebaiknya Aku Gak Usah Terlalu Memikirkannya Yang Penting Aku Bisa Selamat Sampai Bawah Jam 5 Pagi Kami Sampai Di Pos Kuburan Kuda Kami Istirahat Disini Kang Jaya Menyuruh Kami Semua Untuk Sholat Subuh Sinar Matahari Mulai Nampak Disini Suasana Mulai Terang Aku Mulai Merasa Lega Karena Mungkin Tidak Akan Ada Lagi Gangguan Yang Menghadang Kami Sampai Di Bawah Nanti Namun Apa Yang Aku Fikirkan Itu Salah Aku Yang Lagi Mengambil Tayamum Tepat Di Depan Aku Di Atas Batu Yang Buat Aku Tayamum Itu Berdiri Sesosok Kuntilanak Dengan Muka Hancur Yang Sangat Seram Disitu Aku Kaget Luar Biasa Tanpa Basa Basi Dengan Reflek Aku Memukul Kuntilanak Itu Brak Kilatan Cahaya Keluar Dari Tanganku Dan Tempat Mengenai Tubuh Kuntilanak Itu Dan Dia Langsung Menghilang Dan Menyisakan Suara Tawa Khasnya Tak Tak Habis Fikir Kenapa Aku Bisa Seberani Ini Memukul Kuntilanak Terus Cahaya Apa Yang Keluar Dari Tanganku Namun Biarlah Apapun Yang Terjadi Semoga Aku Baik Baik Saja Dan Setelah Setelah Selesai Sholat Dan Kami Istirahat Sebentar Untuk Merokok Dan Minum Kami Langsung Melanjutkan Turun Lagi Hari Mulai Pagi Dan Tidak Lagi Membutuhkan Senter Untuk Menerangi Trek Yang Kami Lalui Dengan Kondisi Ini Energi Dan Semangat Tumbuh Lagi Aku Merasakan Ketenangan Dalam Meniti Jalan Setapak Menuruni Gunung Ini Pos Demi Pos Kami Lalui Dengan Sangat Mudah Tak Ada Gengguan Apapun Dari Kuburan Kuda Sampai Pos Mata Air Cibunar Di Pos Ini Kami Kembali Istirahat Untuk Sekedar Merokok Dan Mengambil Air Setelah Selesai Istirahat Kami Melanjutkan Perjalanan Lagi Sedikit Lagi Kaki Kami Sampai Di Base Camp Aku Melihat Dua Makhluk Yang Sangat Serem Tubuhnya Kekar Dengan Tanduk Yang Ada Di Kepalanya Giginya Bertaring Mereka Berdua Memandangiku Dengan Penuh Kebencian Namun Sesuai Pesan Kang Jaya Jangan Hiraukan Apapun Yang Aku Lihat Aku Menyibukan Diri Dengan Mengangkat Carrier Dan Meletakkannya Di Punggung Perjalanan Kami Lanjutkan Untuk Segera Sampai Di Base Camp Namun Pundaku Mulai Merasakan Beban Yang Sangat Berat Berat Dan Berat Sekali Memang Sesampainya Di Base Camp Blank Semua Hitam Aku Tidak Bisa Melihat Apa Apa Lagi Dan Kita Kembali Lagi Ke Sudut Pandang Zaid Setelah Selesai Masak Lalu Makan Merokok Dan Ngopi Pun Sudah Dianggap Cukup Maka Maka Kami Bergegas Membongkar Tenda Beres Beres Merapikan Semua Yang Ada Tak Terkecuali Sampah Begas Rokok Dan Mie Instan Kami Bersihkan Semuanya Kata Kang Asep Jangan Sampai Meninggalkan Apapun Di Gunung Ini Kecuali Jejak Dan Jangan Mengambil Apapun Kecuali Foto Berjalan Turun Di Waktu Siang Membuat Semakin Ringan Perjalanan Tak Butuh Konsentrasi Lebih Untuk Meniti Jalur Pendakian Ini Doni Yang Sudah Menunaikan Nadarnya Merasa Sangat Senang Dia Disamping Nadar Yang Sudah Dia Janjikan Saat Pendakian Ini Juga Adalah Pengalaman Pertamanya Begitu Juga Dengan Saya Ini Adalah Pengalaman Pertama Dan Alhamdulillah Sukses Pos Demi Pos Kami Lalui Tanjakan Bapak Tere Dan Tanjakan Seruni Dengan Mudah Kami Turuni Saya Sangat Menikmati Perjalanan Ini Sampai Di Pos Kuburan Kuda Kami Disitu Istirahat Sebentar Untuk Merokok Minum Dan Kang Asep Yang Sedang Menikmati Rokok Dan Kopi Memanggil Saya Kang Sini Sebentar Iya Kang Ada Apa Aku Langsung Segera Menghampirinya Kang Kayaknya Rombongan Anton Sudah Sampai Di Basecamp Alhamdulillah Kalau begitu Kang Iya Kang Alhamdulillah Tapi Tapi Apa Kang Sudahlah Sekarang Sebaiknya Kita lanjut Untuk Segera Menemui Anton Saya Saya Tidak Berani Menanyakan Lagi Perihal Kata Tapi Yang Diucapkan Oleh Kang Asep Itu Tapi Tetap Saja Ada Pertanyaan Yang Mengganjal Di Dalam Fikiranku Itu Ada Apa Ya Dengan Anton Perjalanan Turun Kami Lanjutkan Dengan Semangat Tapi Tetap Dengan Was-was Akan Keadaan Anton Karena Masih Menyimpan Tanda Tanya Atas Ucapan Kang Asep Tadi Dari Pos Kuburan Kuda Kami Lanjut Sampai Beberapa Pos Selanjutnya Dan Sampailah Kami Di Pos Mata Air Cibunar Disini Kami Istirahat Sebentar Seperti Biasa Untuk Merokok Minum Dan Saya Disitu Cuci Muka Juga Tinggal Beberapa Langkah Lagi Kami Akan Sampai Di Base Camp Linggar Jati Berarti Misi Kami Dari Pendakian Kami Akan Segera Selesai Pak Topan Yang Sudah Tidak Sabar Ingin Segera Sampai Dan Juga Ingin Tahu Keadaan Anton Bagaimana Apakah Anton Selamat Atau Tidak Dengan Pak 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 Topan Meminta Kami Agar Segera Melanjutkan Perjalanan Kang Asep Apakah Kita Sebaiknya Segera Turun Saja Saya Ada Perasaan Gak Enak Tentang Anton Kang Asep Pun Tersenyum Karena Saya Yakin Kang Asep Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Dengan Anton Iya Kang Ayo Teman Teman Kita Turun Keburu Gelap Ntar Kata Kang Asep Emang Waktu itu Sudah Sangat Sore Matahari Juga Sudah Mulai Masuk Ke Peraduan Dengan Itu Kami Semua Memasang Karir Dan Meletakkannya Di Punggung Untuk Melanjutkan Perjalanan Base Camp Sudah Sangat Jelas Di Depan Mata Kami Melihat Kang Jaya Ada Di Base Camp Lagi Menikmati Rokok Sementara Di Base Camp Ada Beberapa Orang Yang Entah Mereka Itu Siapa Melihat Kami Yang Mulai Mendekati Base Camp Kang Jaya Langsung Lari Menyambut Kami Semua Kang Jaya Menemui Pak Topan Pak Si Anton Kenapa Ada Apa Dengan Anton Mendengar Apa Yang Diucapkan Kang Jaya Meski Belum Jelas Apa Yang Dikatakan Tentang Anton Namun Saya Dan Donnie Langsung Lari Menuju Base Camp Meninggalkan Rombongan Karena Saya Itu Sangat Khawatir Dengan Keadaan Anton Sesampainya Di Base Camp Saya Melihat Bayu Sedang Bersama Anton Yang Sedang Berbaring Tidak Sadarkan Diri Saya Segera Mendekati Bayu Melihat Anton Yang Tidak Sadarkan Diri Disitu Saya Panik Bayu Bayu Kenapa Bayu Dia Pingsan Waktu Sampai Disini Terus Gimana Bayu Dia Belum Juga Sadar Sampai Sekarang Tadi Dia Sempat Mengerang Bicara Tapi Enggak Jelas Apa Yang Dia Katakan Kang Jaya Pak Topan Dan Yang Lain Masuk Ke Base Camp Kang Jaya Menjelaskan Semuanya Dari Awal Tentang Anton Pingsan Sampai Sekarang Itu Belum Juga Sadar Di Base Camp Ini Sudah Ada Beberapa Orang Petugas Registrasi Dan Masyarakat Mereka Semua Peduli Dengan Keadaan Anton Kata Kang Jaya Tadi Sempat Ada Orang Pintar Yang Datang Untuk Menolong Anton Namun Kata Orang Pintar Itu Nanti Dia Akan Sembuh Kalau Teman Temannya Sudah Turun Saya Masih Panik Disitu Tapi Tidak Dengan Kang Asep Dia Terlihat Sangat Santai Seperti Tanpa Ada Masalah Memang Si Anton Itu Bukan Bagian Dari Temannya Tapi Setidaknya Ada Rasa Perdulillah Sama Dia Pura-pura Panik Atau Gimana Kang Asep Membuang Rokoknya Yang Tinggal Sedikit Lalu Dia Mengajak Saya Untuk Sholat Duhur Dan Asar Kang Ayo Kita Sholat Dulu Kok Bisa-bisanya Ya Kang Asep Santai Dan Malah Mengajak Saya Untuk Sholat Padahal Saya Masih Dalam Keadaan Panik Kang Asep Mengulangi Ajakannya Lagi Kang Ayo Sholat Dulu Nanti Kita Akan Tahu Jawabannya Dan Dan Kali Ini Saya Tanpa Ada Protes Dengan Ajakan Kang Asep Saya Langsung Menuju Kamar Mandi Untuk Ambil Air Wudu Disusul Kang Asep Juga Ikut Wudu Saya Dan Kang Asep Sholat Di Ruang Terpisah Dari Anton Yang Sedang Terbaring Itu Saya Melaksanakan Sholat Dengan Sangat Husuk Setelah Selesai Sholat Saya Berdoa Dengan Kesungguhan Hati Memohon Kepada Allah Agar Anton Segera Disembuhkan Ketika Kami Sedang Husuk Berdoa Tak Terasa Saya Memejamkan Mata Mata Terpejam Dengan Sendirinya Sampai Saya Berada Di Tempat Yang Sangat Asing Bagi Saya Di Sebuah Hutan Yang Sangat Lebat Meski Tadi Saya Habis Melakukan Perjalanan Menaiki Gunung Yang Hampir Seluruh Itu Suasana Hutan Namun Saya Tidak Pernah Melihat Tempat Ini Di Sepanjang Jalan Naik Atau Turun Gunung Ini Sama Sekali Saya Belum Pernah Kesini Suasana Hutan Yang Sangat Lembat Dan Sepertinya Waktu Sudah Hampir Maghrib Gelap Tapi Masih Ada Sedikit Sinar Matahari Yang Masuk Lewat Celah Ribunan Hutan Dimana Ini Saya Sedikit Ada Rasa Takut Karena Saya Sendiri Berada Di Tempat Ini Saya Mencari Kang Asep Melihat Kesemua Arah Untuk Memastikan Dimana Kang Asep Namun Yang Saya Temui Itu Adalah Hutan Tidak Ada Satu Orang Pun Disini Tiba 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 Saja Saya Dikagetkan Dengan Suara Yang Memanggil Nama Saya Menempuk Pundak Saya Dari Belakang Terus Saya Menoleh Dan Ternyata Itu Kang Asep Alhamdulillah Rasanya Lega Bisa Menemukan Kang Asep Sekarang Tidak Ada Rasa Takut Lagi Karena Saya Yakin Dengan Kehebatan Dan Kesaktian Kang Asep Itu Lalu Setelah Itu Kang Asep Mengajak Saya Untuk Jalan Jalan Ke Arah Matahari Tenggelam Saya Menuruti Saja Ajakan Kang Asep Itu Jalan Baru Beberapa Langkah Saya Mendekati Sebuah Goa Yang Berada Tepat Di Hadapan Kami Goa Yang Di Pintunya Ditumbuhi Semak Semak Dan Lumut Yang Mulai Mengering Saya Melihat Kang Asep Menatap Tajam Ke Arah Mulut Goa Itu Sambil Mulutnya Membacakan Sesuatu Setelah Itu Tanpa Ragu Kang Asep Melangkahkan Kakinya Menuju Pintu Masuk Goa Itu Kang Asep Memanggil Saya Yang Belum Juga Beranjak Untuk Segera Masuk Kang Ayo Ayo Masuk Sudah Tidak 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 Mendengar Ajakan Dari Kang Asep Maka Saya Pun Memberanikan Diri Untuk Segera Mengikuti Kang Asep Tak Usah Ada Takut Dan Khawatir Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Goa Karena Ada Kang Asep Disini Saya Dan Kang Asep Berjalan Dengan Penuh Hati-hati Dari Jarak Sekitar 20 Meteran Saya Melihat Ada Dua Api Yang Menyala Saya Pastikan Itu Adalah Obor Yang Menempel Di Dinding Goa Di Antara Dua Obor Itu Ada Seseorang Yang Sedang Berdiri Dengan Kedua Tangannya Terikat Dan Mulutnya Disumpal Saya Perhatikan Orang Itu Ternyata Adalah Anton Hampir Saja Saya Memanggil Anton Namun Dengan Refleks Kang Asep Menutup Mulut Saya Sambil Dia Mengatupkan Jari Telunjuk Di Mulutnya Sebagai Tanda Bahwa Saya Harus Diam Tiba-tiba Saya Dikagetkan Dengan Kehadiran Dua Makhluk Tinggi Besar Dengan Muka Yang Sangat Seram Dan Bertanduk Mereka Berdiri Tepat Di Hadapan Saya Dan Kang Asep Lalu Mereka Tertawa Sangat Keras Kang Asep Berjalan Beberapa Meter Menjauh Dari Saya Dia Memancing Memancing Kedua Makhluk Itu Untuk Berhadapan Dengannya Kedua Makhluk Itu Pun Mengikuti Kang Asep Sedangkan Saya Masih Saja Berdiri Di Posisi Semula Lengkap Dengan Ketakutan Yang Luar Biasa Ketika Kang Asep Menghadapi Kedua Makhluk Itu Dia Ngomong Kepada Saya Untuk Segera Membawa Anton Keluar Dari Goa Ini Saya Pun Segera Menghampiri Anton Membuka Ikatan Di Mulutnya Dan Di Tangannya Lalu Mengajaknya Untuk Lari Keluar Dari Goa Ini Cepat Cepat Pergi Dari Sini Selamatkan Anton Teriakan Kang Asep Memberi Instruksi Kepada Saya Saya Dan Anton Segera Lari Menuju Pintu Goa Sesampainya Di Luar Goa Kami Dihadang Oleh Perempuan Tua Dengan Penampilan Yang Sangat Serem Dia Adalah Perempuan Yang Saya Temui Tadi Malam Perempuan Tua Itu Tertawa Tertawa Dengan Sangat Keras Saya Dan Anton Merasakan Ketakutan Yang Super Super Ketakutan Luar Biasa Takutnya Karena Saya Merasa Tidak Akan Mungkin Bisa Lari Dari Hadangan Perempuan Tua Itu Lagi Lagi Kamu Anak Kecil Kamu Selalu Saja Mengganggu Rencanaku Perempuan Itu Bicara Sambil Melotot Ke Arah Saya Sambil Diikuti Suara Tertawa Yang Sangat Seram Mungkin Saya Harus Pasrah Dengan Keadaan Ini Tidak Mungkin Saya Bisa Melawan Dia Ada Fikiran Untuk Masuk Lagi Kedalam Goa Meminta Perlindungan Kepada Kang Asep Yang Masih Berada Di Dalam Goa Tapi Tapi Dia Dia Sedang Menghadapi Dua Makhluk Serem Itu Saya Dan Anton Hanya Diam Tanpa Ada Sedikitpun Perlawanan Sampai Datanglah Cahaya Dari Atas Menuju Ke Arah Samping Saya Lalu Berubah Menjadi Seorang Laki-laki Tua Yang Saya Temui Tadi Malam Dengan Kehadiran Beliau Saya Merasa Lega Karena Saya Yakin Beliau Akan Membantu Saya Lalu Tubuh Saya Merasakan Ada Dorongan Kedepan Seketika Itu Dua Cahaya Keluar Dari Samping Kanan Kiri Saya Kedua Cahaya Itu Berubah Menjadi Macan Putih Dan Hitam Kini Perempuan Tua Itu Berhadapan Dengan Laki-laki Tua Dan Dua Macan Laki Tua Itu Melihat Ke Arah Saya Dan Anton Sambil Senyum Dengan Senyuman Yang Penuh Kedamaian Lalu Beliau Berkata Mendengar Indruksi Dari Beliau Saya Cari Kesempatan Terbaik Dan Langsung Lari Menjauh Dari Mereka Semua Saya Dan Anton Lari Tanpa Arah Meninggalkan Mereka Semua Termasuk Kang Asep Yang Masih Ada Di Dalam Gua Kami Berdua Terus Lari Dan Lari Sampai Kami Terpleset Dan Jatuh Ke jurang Yang Mungkin Tidak Terlalu Dalam Saya Tidak Sadarkan Diri Sampai Saya Merasakan Ada Yang Menepuk Pipi Saya Sambil Memanggil Nama Saya Zahid Zahid Eh Sadar Eh Ternyata Itu Adalah Suara Dari Pak Topan Yang Sedang Duduk Di Samping Saya Saya Membuka Mata Dan Tersadar Saya Masih Dalam Posisi Duduk Kamu Kenapa Zahid Ada Apa Saya Juga Tidak Mengerti Kenapa Dan Ada Apa Dengan Saya Yang Saya Rasakan Tadi Tidak Berada Di Tempat Ini Mau Menceritakan Apa Yang Terjadi Barusan Khawatir Pak Topan Tidak Percaya Nantinya Ya Sudahlah Gue Gak Usah Cerita Emangnya Ada Apa Dengan Saya Tadi Kamu Tidur Sambil Duduk Tapi Kamu Dengan Nafas Yang Sangat Kencang Dan Sesekali Mengigau Entah Apa Yang Kamu Katakan Tetap Saya Tidak Akan Cerita Kepada Pak Topan Apa Yang Barusan Terjadi Saya Langsung Menuju Ke Anton Di Ruang Sebelah Dan Ternyata Anton Mulai Membuka Mata Dan Tersadar Setelah Itu Dia Menangis Anton Kamu 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 Tidak 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 Tetap Menangis Dia Memeluk Saya Sambil Berkata Terima Kasih Zaid Aku Berhutang Nyawa Sama Kamu Maafkan Aku Zaid Gara Gara Aku Kita Jadi Susah Kata Si Anton Dia Melanjutkan Tangisnya Saya Menenangkan Dia Sambil Menepuk Punggungnya Ia Ton Gak Apa Yang Penting Sekarang Kamu Selamat Kang Asep Yang Tadi Berada Sama Saya Di Tempat Yang Entah Dimana Itu Sekarang Dia Telah Kembali Dan Langsung Menemui Kami Semua Disini Sudah Ada Orang Pintar Yang Tadi Datang Dijembut Oleh Kang Jaya Itu Kang Jaya Pak Topan Dan Orang Pintar Itu Masuk Ruangan Sebelah Mereka Bertiga Ngobrol Entah Apa Yang Dibicarakan Mereka Setelah Selesai Mereka Berbicara Pak Topan Menyusul Saya Doni Dan Bayu Untuk Membersihkan Toilet Basecamp Menyiram Semua Sudut Dari Toilet Dan Mencuci Dinding Serta Pintunya Perintah Dari Pak Topan Ini Atas Saran Dari Orang Pintar Tadi Karena Katanya Kemarin Sebelum Kita Semua Berangkat Naik Anton Telah Melakukan Hal Yang Tidak Terpuji Di Dalam Toilet Ini Waktu Melakukan Itu Dia Dipergoki Oleh Salah Satu Penunggu Gunung Ini Anton Seempat Sempat Dibawa Di Alam Mereka Tapi Tak Lama Anton Berhasil Menyelamatkan Diri Mungkin Karena Makhluk Yang Membawa Anton Itu Tidak Terlalu Sakti Lalu Makhluk Yang Memergoki Anton Itu Lapor Kesemua Penghuni Gunung Sirme Ini Akhirnya Mereka Semua Marah Dan Ingin Membawa Anton Ke Alam Mereka Untuk Dijadikan Budak Setelah Semua Dianggap Beres Siap-siap Untuk Pulang Sebelum Pulang Saya Diajak Ngobrol Oleh Kang Asep Dia Meminta Saya Untuk Menemani Anton Sampai Satu Minggu Kedepan Khawatir Masih Ada Makhluk Yang Ikut Pulang Bersama Kami Dan Masih Menginginkan Anton Oke Kalau Begitu Saya Siap Untuk Menemani Anton Saya Juga Diberi Masukan Oleh Kang Asep Untuk Segera Mempelajari Ilmu Tentang Alam Gaib Mempelajarinya Harus Dengan Guru Guru Yang Membimbingnya Jangan Asal Belajar Sendiri Insya Allah Saya Akan Belajar Lalu Kami Semua Pulang Saya Berpamitan Kepada Kang Asep Tak Lupa Saya Salaman Dengan Mencium Tangan Dia Sebagai Tanda Hormat Kepada Orang Yang Lebih Tua Dan Sudah Saya Anggap Sebagai Guru Jam Sepuluh Malam Alhamdulillah Kami Semua Sampai Dengan Selamat Di Rumah Namun Besoknya Saya Dijemput Oleh Bayu Untuk Rumah Anton Yang Katanya Anton Sakit Panas Aku Langsung Segera Kesana Duni Sebagai Orang Yang Mengajak Kami Semua Untuk Naik Gunung Dia Sangat Bertanggung Jawab Atas Sakitnya Anton Setiap Hari Kami Bertiga Di Rumah Anton Sesuai Pesan Dari Kang Asep Bahwa Saya Diminta Untuk Menemani Anton Sampai Satu Minggu Alhamdulillah Tidak Terjadi Apa-apa Lagi Dengan Anton Demikian Kisah Perjalanan Saya Dengan Teman-teman Dalam Rangkam Menunaikan Nadarnya Doni Untuk Mendaki Gunung Perjalanan Yang Sangat Melelahkan Namun Sangat Berkesan Dan Kami Semua Meski Banyak Gangguan Oleh Demit Tetapi Tetap Ini Adalah Perjalanan Yang Sangat Menyenangkan Tidak Ada Kapok Pada Diri Saya Untuk Kembali Mendaki Gunung Dari Pendakian Ini Kami Semua Mendapatkan Pelajaran Bahwa Dimanapun Atau Di Tempat Asing Kita Berada Maka Kita Adalah Tamu Selayanya Kita Bertamu Kepada Orang Lain Maka Kita Harus Menjaga Sopan Santun Tidak Boleh Berkata Kotor Apalagi Melakukan Hal Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Menyebutkan Apa Yang Dilakukan Oleh Anton Sewaktu Di Toilet Karena Ini Pesan Dari Tokoh Si Anton Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Semua Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Mungkin Cerita Ini Agak Acak Acakan Ambur Radul Tidak Sesuai Kaidah Penulisan Saya Mohon Maaf Mungkin Ada Kata Kata Yang Tidak Bisa Dipahami Dan Juga Dari Banyaknya Salah Penulisan Kata Atau Mungkin Ada Kata Kata Yang Tidak Layak Atau Tidak Sopan Yang Terlanjur Kami Bacakan Atau Yang Sudah Tertulis Di Tulisan Ini Semoga Kita Semua Mengambil Pelajaran Dari Apa Yang Ada Di Cerita Ini Khususnya Buat Saya Sendiri Dan Terima Kasih Buat Semuanya Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Semoga Kalian Dalam Keadaan Sehat Selalu Panjang Umur Sukses Selalu Bahagia Selalu Dan Selalu Dimudahkan Segala Urusannya Dan Terima Kasih Juga Buat Penulis Yang Sudah Mengizinkan Kami Untuk Menceritakan Kisah Ini Semoga Kalian Dalam Lindungan Allah Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.